Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan masuk mbak Silahkan duduk Terima kasih Ada yang bisa saya bantu mbak? Iya ibu saya kan mau menikah Saya ingin mendapatkan imunisasi teteh untuk coba pengantin Oh iya mbak mau nikah ya? Iya Kapan mbak? Nanti bulan depan bu Oke Boleh saya tanya-tanya? Boleh Namanya siapa ya? Usianya? 23 tahun Agama Islam ya Suku apa mbak? Sudah Pendidikan terakhir? S1 Kerjanya apa? Mengajar Mengajar ya? Alamatnya mbak? Di Kampung Bedug RTN 02-05 Desa Sobang Oh iya Alasan datang kesini mbak mau nikah ya? Iya Mau dapat imunisasi Ada peluhan gak mbak? Gak ada Gak ada ya? Mbak boleh saya nanya reward sebelumnya? Oke Pertama head usia berapa ya? Usia 12 tahun 12 tahun Biasanya siklusnya berapa hari? Biasanya 7 hari bu 7 hari 7 hari Langannya ya? 7 hari Iya Langannya 7 hari Sakit gak? Pertama gak sakit bu Sakit ya Sebelumnya Pakai pembalut Berapa kali ya mbak? Kalau head ya? 3 kali Bisa 3 kali Oh gitu Sifat darahnya apa? Merah Mbak main terakhirnya kapan ya? Tanggal 29 Desember bu Oh 29 Desember ya Mbak Sebelumnya pernah menderita sakit kista? Gak ada Gak ada Ada riwayat Alergi? Gak ada bu Asma? Gak ada Oh darah tinggi? Gak ada Gak ada Riwayat kesehatan keluarga Seperti Alergi Ada penyakit keturunan? Gak ada bu Gak ada ya Gak ada Takut bu Takut ya Modifikasi Modifikasi Gimana tidur siang? Berapa jam? Satu setengah jam Satu setengah jam Tidur malam? 8 jam 8 jam ya Kencing sehari berapa kali? Kira-kira 6 x 7 x Oh 6 x 7 x BHB cukup sekali ya 1 x Makannya sehari berapa kali? Makan sehari 3 x Oh sehari 3 x sama lokok ya sayur sayuran gitu Ya Seperti biasa aja ya Mbak ya Terus Terus mandi sehari berapa kali? Bisa 2 x 3 x Pakai baju juga Ganti baju juga Ganti baju 2 x ya Nah kalau keramas? Kalau keramas 2 x 2 x 2 x Berarti semuanya 3 x ya? 2 x 3 x Iya Mbak gimana untuk bersihin kemaluannya? Mbak Cara membersihkan alat kemaluan Setelah buang air besar Sama buang air kecil Itu langsung dikeringkan ya Dengan cara Kita membersihkan Dari alat kebelakang ya Dari tangan pisu Atau Handuk Handuk Kering ya Bayi Saya tadi udah nanya-nanya identitas Mbak Dan riwayat Mbak Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan ya Eh Silahkan Mbak Timbang dulu Buking Yeah Terima kasih. Terima kasih. Bahkan akar menikah ya, sebaiknya harus dilakukan kalau penyelidikan imunisasi, yaitu sangat penting ya Mbak ya, imunisasi itu, yang kita tunjukkan imunisasi ketanus untuk penyelidikan keubalan sebagai mana upaya pencegahan infeksi ketanus. Vaksin ketanus, vaksin yang bernutuk cairan, yang berisi kuman ketanus yang telah dilemahkan. Hasil pemeriksaan tadi, kalau Mbak Ibu dalam keadaan sehat dan baik ya, tadi tekanan darah juga bagus, semua dalam batas normal. Jadi, imunisasi itu penting ya Mbak ya, agar terhindar dari penyakit tetanus, serta persiapan kelangsungan kehamilan dan persalinan yang aman, supaya anaknya pas lahir itu tidak terkena atau tidak terkena imunisasi tetanus. Ini jenis vaksinnya ya Mbak ya, yang saya akan suntikan sebanyak 0,5 mili, disuntikannya di bagian tangan kanan, tangan sebelah kanan ya. Jadi, saya akan menyuntikannya ya Mbak ya, saya akan mengambil sebanyak 0,5 mili, dan akan disuntikannya di tangan sebelah kiri, ya. Sini Mbak, besinya. Sekarang Mbak sudah disuntik, walaupun Mbak sudah disuntik, tetap Mbak harus mengkonsumsi makanan yang mengandung asam kolat ya, seperti sayur bayam, kembang kol, brokoli, jeruk, kacang-kacangan, biji bunga matahari, atau roti, atau cereal, serta kering peluru ya. Mbak, saya ucapkan selamat menunggu hidup baru, semoga jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmat, ya. Ini, saya akan memberikan kartu untuk calon pengantin ya Mbak ya, disini ya. Terus nanti, ini ada leaflet-nya, nanti bisa dibaca-baca di rumah, ya. Iya Mbak ya, ini bisa dibaca di rumah, ini leaflet-nya bisa dibaca di rumah. Ini kartu untuk sebagai, eh, kartu calon pengantin ya, nanti untuk uang berikutnya. Ini kartu jatuh calon-calon. Ya Mbak, terima kasih. Terima kasih, Bu. Semoga caranya lancar ya Mbak ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.